Intro Filsafat diambil dari bahasa Yunani filosofia Filosofia terjemahan Arabnya artinya muhibbul hikmah Orang yang suka pada ilmu pengetahuan Kenapa sebagian orang berpendapat belajar Filsafat dalam Islam itu haram Filsafat itu macam pisau Pisau analisa Kalau pisau itu dipotongkan ke urat nadi haram Tapi kalau pisau itu dipakai untuk memotong kambing Bagaimana kita membantah orang ateis Tak bisa pakai ayat karena dia tak percaya Quran Kalau memang Tuhan itu ada Tunjukkan padaku mana Tuhan itu Itu yang bisa menjawab orang Filsafat Datanglah orang ateis Mendebat orang Filsafat Mana Tuhan Dijawab pakai ayat Mana percaya dia Quran Nabi Muhammad bersabda Dia tak percaya sama Nabi Dia cuma percaya sama akalnya Yang bisa menjawab itu orang Filsafat Kalau memang Tuhan itu ada Tunjukkan bahwa yang ada itu ada Mana dia Dijawab sama orang Filsafat Tidak semua yang ada itu Mesti nampak Satu Apakah kau pernah menengok muka Bisa kita menengok muka kita Tak bisa Kapan kita baru bisa menengok muka Ketika orang sedang duduk di tepi kolam Kolamnya di bawah pohon rindang Saat mencuci muka Nampaknya mukanya pertama kali Eh begitu mukaku lupa Itulah cikal bakal awal penemuan Cermin Barulah orang bisa menengok mukanya di cermin Tapi cermin pun berbohong Telinga kanan nampak sebelah kiri Kalau menengok muka kau saja tak bisa Apalagi kau menengok muka Allah Otaknya dia jauh Yang tak ada otak Makan otak-otak Kurang akah minum ayah akah Dua Orang yang kulitnya terlalu putih Ingin berwarna Pergi dia ke pantai untuk berjemur Orang-orang Eropa, orang Barat Pergi ke pantai Kuta Naik pesawat Membayar hotel Demi untuk berjemur Nampakkah hitam itu masuk Dari cahaya ultraviolet Masuk ke dalam Tak nampak Apakah karena tak nampak dia tak ada Ada Kita mau Dua Tiga Mau masuk ke pesawat Koper Masuklah koper Ustaz Tolong kopernya masuk dulu ke sini Berjalan koper dalam Lalu kemudian Petugas Buka Kenapa? Nampak saya ada Macembum di dalam Jamaah Umroh Berangkat Dibuka Membungkus plastik Rupanya sambal belacat Buka lah kaca itu Ada nampak cahaya X-ray Ada Buka ujung sana Buka ujung sini Tak ada nampak Apakah Karena tak nampak Lalu dia tak ada Dia ada Kalau cahaya X-ray Tak bisa kau tengok Kalau mukamu pun Tak bisa kau nampak Kalau cahaya ultraviolet Tak ada nampak Maka bagaimana Dengan Filsafat Islam Filsafat itu diislamkan Berdasarkan Dalil-dalil Quran yang tajam Akhirnya banyak orang Bersyahadat Masuk Islam Gara-gara Filsafat Tapi kalau Filsafat tidak Dikendalikan oleh Ulama Maka dia menjadi Liar Maka Imam Al-Ghazali Menulis kitab Judulnya Tahafud Al-Falasifah Kehancuran Keruntuhan Filsafat Jadi Imam Al-Ghazali Itu seorang filosof Ilmu kalam Tidak bisa Orang mengenal Allah SWT Kalau tidak Dikombinasikan Antara akal Dengan wahyu Wahyu dari Allah Akal pun juga Dari Allah Maka disusunlah Sebuah ilmu Khusus Untuk mengenal Allah Disebut dengan Sifat 20 Wujud Tidam Baqa Mukhalafatulil Hawadisi Iyamu binapsi Wadaniyah Kudrat Kudrat ilmu Hayat Sama Basar kalam Jadi kita di pekan baru ini Sudah dikhususkan Khusus Ustaz-Ustaz dari YTWU Ada yang spesialis Dibilang akidah Hebat filsafat Islamnya Maka mengaji Jangan cuman Takblik akbar Takblik akbar Ngaji Fikih Mazhab Syafi'i Akidah Imam Abdul Hassan Ash'ari Tasawuf Imam Junid Al-Baghdadi Hadis Kitab-kitab Kutub Sittah Tafsir Alhamdulillah Semua Ustaz-Ustaznya Siap dari Yayasan Tabo Ini ilmu mantik Alhamdulillah Kami diizinkan Allah Dulu talak dimantik Kepada Allah Ya Alhamdulillah Profesor Bukan Profesor Tapi gurunya Para Profesor K.H.S.A.F. Al-Baghdadi 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 Api beliau ke mana-mana Sampai berguru ke Syekh Taufiq Nesheikh Al-Baghdadi Al-Baghdadi